Intro Rahayu Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Dalam pemahaman spiritualitas Jawa Zaman itu dibagi menjadi tiga Pertama itu adalah zaman kolotido Zaman ini adalah zaman kegelapan Manusia belum memiliki harapan untuk bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan Zaman ini dipengenuhi dengan berbagai macam penderitaan Kemudian berubah menjadi zaman kolobendu Dimana manusia sudah mulai bangkit Dan memiliki sebuah tatanan di dalam masyarakat Tetapi tatanan di dalam masyarakat ini Masih tidak bagus Masih rusuh, masih kotor Sehingga disebut juga zaman kolobendu ini sebagai zaman edan Banyak orang-orang yang membuat tatanan itu Kemudian memanfaatkan tatanan itu untuk kepentingan pribadinya Untuk membuat sesuatu yang tidak dipikirkan Dampaknya itu bagi kemajuan masyarakat seperti apa Yang penting egonya, dirinya itu terpuaskan Zaman inilah zaman edan Dan setelah zaman kolobendu itu tadi Berubahlah menjadi zaman kolosubo Zaman kolosubo itu adalah zaman keemasan Tercapainya terang, tercapainya sebuah kejayaan Setiap peralihan zaman akan memakan sebuah korban Setiap peralihan zaman menyangkut seleksi alam Setiap peralihan zaman akan selalu ada goro-goro Baik goro-goro di dalam masyarakat Maupun goro-goro yang ada di alam semesta Nah, zaman ini sebenarnya terjadi di negara kita ya Pada masa keemasan kerajaan Majapahit Itu tercapai sebuah zaman kolosubo Zaman kejayaan, zaman terang-terangnya Dan sebelum kejayaan Majapahit itu Lewatlah juga zaman kolotido dan zaman kolobendu Pada saat Raja Jayakatwang membunuh Raja Kertanegara dan membawa atau menawan putri-putrinya Itu pada zaman kolobendu Untuk beralih pada zaman kolosubo Zaman rusak-rusaknya itu Beruntunglah Radenwijaya bisa membawa Kejayaan bangsa kita Untuk bisa mendirikan kerajaan Majapahit Dengan menumpas terlebih dulu Raja Jayakatwang Pada saat keemasan zaman Majapahit ini berlangsung lama Sampai sekitar 200 tahun Majapahit itu berdiri Tapi kemudian tibalah zaman kolotido yang mengerikan Zaman kegelapan itu Ketika Majapahit runtuh dan diserang Demak Ajaran Majapahit yang telah terbukti Membawa Majapahit itu menjadi berkembang besar Pesat Menjadi jaya Disegani bangsa-bangsa di seluruh dunia Ketika berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Demak Demak tidak mampu membawa kejayaan Yang pernah dibawa oleh Majapahit tadi Demak memang telah berhasil merayu dan menipu masyarakat Terutama dengan agama Agar bisa menggalang kekuatan Dan kekuatan itu yang dipergunakan Untuk meruntuhkan Majapahit Tercapailah akhirnya zaman kolotido di negara kita Sehingga Demak hanya bisa bertahan 50 tahun Digantikan kerajaan-kerajaan yang lain Yang tidak mampu bangkit juga Dan mayoritas bangsa kita sudah tidak lagi melestarikan adat dan tradisi Leluhurnya Justru yang dilestarikan adalah adat dan tradisi Arab Akhirnya mayoritas bangsa kita Bisa dijajah oleh Portugis dan Belanda sampai 350 tahun Mulailah ada zaman kolobendu Mulai awal yang zaman Itu mendekati tahun 1945 Pada zaman Jepang itu Para Masyarakat di Indonesia Itu ada yang ikut Jepang Yang menjadi pejabat Yang akhirnya hanya memuaskan nafsu belaka Jepang sendiri menjajahnya juga tidak pakai aturan Hanya memuaskan nafsu belaka Sampai akhirnya tiba Walau-walau yang zaman ada goro-goro Jepang dibom di Hiroshima Nagasaki Bangsa kita mencapai kembali zaman Kolosubo Seperti zaman keemasan Majapahit Itu di masa Bung Karno memproklamirkan negara kita Bung Karno berusaha mempertahankan zaman Kolosubo Zaman keemasan itu Bangsa kita Terutama melalui Bung Karno Dipandang sebagai bangsa yang memiliki peran penting Dalam percaturan politik Internasional Dihargai oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia Tapi kembali lagi Kita tiba di zaman kegelapan Peralihannya dari zaman Kolosubo menuju kembali zaman Kolotido ini Terjadi pada era Pak Harto Pada saat kita mencapai titik puncak zaman Kolotido ini Bertebaranlah kembali paham-paham radikal yang diwarnai oleh kembali budaya dari Arab Banyak bom-bom bunuh diri yang terjadi di wilayah negara kita Kegelapan demikian menyelimuti bangsa kita Dari zaman Kolotido yang gelap ini sebenarnya akan berangkat atau beralih menuju ke zaman Kolosubo yang terang Tetapi kita melewati zaman Kolobendu dulu Dimana zaman Kolotido ini sudah mencapai zaman Edan Dan zaman Edan itu tercapai pada sekarang ini Apalagi sekarang ini adalah peralihan antara zaman Edan menuju ke zaman Keemasan Jadi ini pada titik puncaknya zaman Edan Anda bisa melihat bagaimana agama itu dipergunakan untuk membenarkan kegiatan-kegiatan orang Kegiatan-kegiatan yang benar-benar keliru yang benar-benar salah Tetap dilaksanakan dengan tanpa rasa malu sedikitpun Saya tidak menjurus pada agama Agama apapun bagi saya sah saja Semua agama bagi saya adalah benar Baik agama yang ada datang dari Arabia Baik agama yang datang dari Eropa Baik agama yang datang dari India Baik agama yang datang dari Cina Semuanya benar termasuk Baik agama yang sejak dulu sudah dipeluk oleh nenek moyang kita Salah satunya itu adalah Budhojawi Wisnu Yang lainnya juga agama Marapu dan yang lain-lain Itu semuanya benar agama itu Semuanya membawa kebaikan Tidak ada agama yang membawa keburukan Jadi ketika saya menelah ini jangan dipandang saya tidak menyukai agama Tetapi saya melihat fenomena bahwa agama itu dipergunakan oleh sekelompok masyarakat Untuk membenarkan tindakannya Ada berita Tentang Ustadz Yang kemudian mencabuli Siswa-siswanya Dengan melakukan sodomi Dan pada tahun 2021 ini terkuat Sudah beberapa lama Ustadz itu melakukan sodomi itu ada di Sidoarjo Satunya lagi ada di Sumatera Wah Kondisi yang sungguh ngawur Orang tua menitipkan anaknya kepada Ustadz agar belajar Belajar agama agar moralnya menjadi bagus Malah disodomi oleh Ustadznya Belum lagi juga ada santriwati Yang mengalami pelajaran seksual Ini sampai 34 orang santriwati yang mengalami pelajaran seksual Dengan rayuan dari gurunya bahwa Kalau ketemu guru harus nurut Gitu itu ada yang membela-mbela Bahwa guru itu memberikan sedekah ke kemaluannya wanita yang dilecehkan seksualnya Sungguh agama ini sudah dipergunakan menjadi sebuah kebobrokan Membenarkan kebobrokan dan keburukan Berita yang lain juga yang saya lihat pada zaman edan ini Adalah pembenaran bahwa korupsi itu tidak apa-apa Yang penting korupsi itu agama Luar biasa ngawurnya Luar biasa kebobrokannya Kok bisa korupsi tidak apa-apa Menyebar hoax itu tidak apa-apa Itu demi memperjuangkan agama Luar biasa ngawurnya Menyiksa, membunuh orang Memukuli orang, melumuri orang Dengan tai, itu tidak apa-apa Dengan mengatasnamakan agama Ini sungguh ngawur kalau sampai agama Dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan Biadab-biadab semacam itu Melakukan penipuan, melakukan korupsi, melakukan penyiksaan, melakukan pembunuhan, melakukan pembelecehan seksual Semuanya dibenarkan dengan dasar agama Sungguh benar-benar ini adalah zaman edan Dan edan-edannya zaman Ini kita semuanya bisa merasakan Dan ini saya tidak kaget Karena memang ini sudah tertulis di dalam jongkok yang Sabdo Palon Bahwa 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit nanti Yang Sabdo Palon akan hadir untuk menyebar agama Budi Untuk bisa mengoreksi Bagaimana agama yang telah dipeluk oleh masyarakat ini Agar bisa menjadi lurus kembali Bisa memajukan masyarakat itu Keruntuhan Majapahit terjadi pada tahun 1520 Menurut catatan Antonio Pigavetta Dan 500 tahun setelahnya itu pada tahun 2020 kemarin Dan pada tahun 2020 kemarin itu tertulis Seperti yang ada di jongkok yang Sabdo Palon Persis Tiga tanda-tanda kedatangan yang Sabdo Palon itu Ada Pak Geblok Ternyata ada wabah Corona ini Bersamaan dengan adanya Pak Geblok Ada letusan Merapi Pada bulan Februari 2020 kemarin itu Bersamaan dengan Corona Merapi juga meletus Dan letusan Merapi mengalah ke Kidul Nilan Ke arah Baradaya Yang biasanya mengarah ke selatan Itu juga terjadi pada bulan Februari tahun 2020 kemarin Dan sekarang sudah berlangsung selama satu setengah tahun Yang Sabdo Palon sudah berusaha menyebar agama budi itu Saya lihat banyak spiritualis-spiritualis Yang mulai menyadari Keberadaan agama budi itu seperti apa Dan saya di dalam kegiatan spiritual saya Di dalam semedi-semedi yang saya lakukan Di dalam berbagai macam komunikasi yang saya dapatkan Untuk bisa berdialog dengan Yang Sabdo Palon Mendapat Dawuh dan Sasmito Untuk ikut serta menyebar agama budi ini Oleh karena itulah saya lakukan tiga hal penting Pertama saya menulis buku agama budi Yang kedua saya mengumpulkan orang-orang yang Memang ingin setia mengembangkan agama budi Di dalam WA Group Untuk kita bisa berkomunikasi Belajar bersama tentang agama budi Yang ketiga saya mengadakan pertemuan rutin Tatap muka rutin untuk belajar semedi bersama Di dalam lingkungan yang kecil Mudah-mudahan awal yang kecil ini bisa menjadi besar Itu saya lakukan di rumahnya Romo Legino Memeluk Budho Jawi Wisnu Sesepuh Budho Jawi Wisnu ya Itu ada di Jalan Beratang Gede Gang 3i nomor 12 Surabaya Kita laksanakan pertemuan rutin untuk semedi bersama Untuk saling mesu budi Untuk saling ngangsu kabro Belajar agama budi itu Di rumahnya Romo Legino itu Setiap hari Jumat malam Sabtu Jam 9 malam kita kumpul Kita berdialog dari jam 9 malam Sampai jam 12 malam Jam 12 malam yang kita Belajar untuk semedi bersama Ketika semedi bersama Kembali Saya tidak mengurusi orang yang beragama apapun Ada yang beragama Islam Kristen Silahkan hadir semuanya Dan terbukti itu memang hadir Yang para pemeluk Budho Jawi Wisnu Duduk di depan pada saat semedi Sambil membacakan mantra Dan melakukan hening pada saat semedi Para mitra ini Tamu-tamu ini Dipersilakan duduk di belakang Untuk melihat semedi itu Kalau mau ikutan semedi juga silahkan Tanya mantra Ya saya fotokopikan mantra itu Saya sebarkan pada tamu itu Untuk dipelajari Tidak ada masalah Dan dampaknya ternyata luar biasa Banyak tamu-tamu yang merasakan Energi positif melampaui dirinya Hanya dengan mendengarkan kita ini Membaca mantra Saya sendiri pernah sakit gigi Dan ketika itu Syarafnya itu tersentuh sehingga sulit Untuk apa itu Sehingga sakit sekali Dan pada saat itu Hari Rabu Biasanya kalau kelangganan istri saya Dokternya itu Untuk dokter giginya itu Hari Kamis Jadi saya harus menunggu sehari Menunggu seharinya agak kuat Cenut-cenut terus begitu Akhirnya saya pakai untuk semedi Dan membaca mantra Raja Kacakra Gak sampai satu menit Hilang cenut-cenutnya itu Silahkan Anda praktekan sendirilah Kalau tidak percaya Ini adalah pengalaman pribadi Yang ingin saya share Bahwa mantra-mantra Jawa Mantra-mantra yang dilestarikan Oleh pemeluk Buddha Jawa Wisnu Itu ampuh Untuk menyelesaikan masalah kehidupan Dan Saya perlu menginformasikan Buku yang saya tulis Tentang Agama Budi Dari Yang Sabtu Palon itu Saya sebarkan Bagi Anda yang memesannya Bisa menghubungi nomor WA saya Yang saya tulis di bawah ini Juga di deskripsi Buku itu Tebalnya 100 halaman Ukuran 4 Ukuran besar Saya buat ukuran 4 Dengan tebal 100 halaman Agar biaya cetaknya itu murah Hanya sampai 90 ribu rupiah saja Kalau misalkan saya buat buku kecil A5 Itu nanti dihitung tebalnya Sampai 200 halaman Harganya bisa dua kali lipat Buku itu Memuat tentang Berbagai macam hal Yang bersumber dari Jongko Yang Sabtu Palon Bagaimana Yang Sabtu Palon Menyatakan bahwa Beliau akan Hadir Di Nusantara ini Untuk Menyebar agama Budi 500 tahun setelah Runtuhnya Majapahit Berbagai macam ajaran Di dalam buku itu Saya ambil Dari dialog Yang Sabtu Palon Kepada Raja Brawijaya sendiri Ketika itu Raja Brawijaya kan Dirayu Oleh Sunan Kalijogo Agar berpindah agama Dan menyampaikan Ke Yang Sabtu Palon Yang Sabtu Palon Akhirnya kecewa Yang Sabtu Palon Menyatakan Begini loh Ketika Raja Brawijaya Menyampaikan konsep islami Yang disampaikan oleh Apa itu Raja Brawijaya Apa itu Oleh Sunan Kalijaga ini Raja Brawijaya Ya dibalas Dengan konsep Jawa Oleh Yang Sabtu Palon Misalnya saja Ketika Raja Brawijaya Menyampaikan konsep islami Yang Sabtu Palon Menyatakan Jangan hanya Makan buah kuldi Tapi makanlah Buah budi Dan buah ilmu Nah itu loh Itu asik sekali Kalau Anda Mau menelahnya Dan itu saya jabarkan Di dalam buku saya Saya berikan penjelasan Saya ulas Di buku itu juga Memuat tentang Tata cara semedi Yang saya ambil Dari tata cara Budho Jawi Wisnu Karena Pemeluk Budho Jawi Wisnu Di dalam kitabnya Cantri Mataram Itu Merupakan Pemeluk yang Memuliakan Yang Sabtu Palon Bahkan di dalam Ritual-ritual Budho Jawi Wisnu Selalu ada Tumpeng khusus Kepada Yang Betoro Ismoyo Yang Betoro Ismoyo Ini merupakan Sifat turunan Dari Tuhan Yang menjadi Apa itu Yang mengejauh Wantah Menjadi Yang Sabtu Palon Itu tadi Jadi Yang Sabtu Palon Yang Semar Yang Betoro Ismoyo Itu adalah Satu entitas Satu buah Satu buah tampilan Satu buah kepentingan Intinya Pada Pengomongan Kebaikan Di Tanah Nusantara Ini tadi Saya kira Begitu Yang bisa Saya jelaskan Banyak hal Yang bisa Dipelajari Dari Buku Agama Budi Yang Sabtu Palon Ini Beberapa orang Yang menerapkan Tentang Semedi Dan mantra-mantra Itu Sudah Mendapatkan Hasil Di WA Group Itu ada Yang menyatakan HP-nya Hilang Bisa ketemu Di kantor polisi Hanya karena Membaca Mantranya Budho Jawi Wisnu Setelah Dia terbiasa Membaca Mantranya Budho Jawi Wisnu Hidupnya Menjadi beruntung Itu Ya saya Sangat tenang Saja Tujuan saya Memang Membantu Banyak Manusia Untuk bisa Menyelesaikan Masalah kehidupannya Sehari-hari Spiritualitas Penyebaran Agama Budi Yang dilakukan Eyang Sabtu Palon Itu Pertama-tama Itu adalah Menyelesaikan Masalah kehidupan Sehari-hari Jangan Sampai Anda Ini terus Kemudian Urusan Ekonomi Belum Beres Urusan Keharmonisan Rumah Tangga Enggak Beres Tapi So Kemudian Menyebar Agama Budi Itu Tidak sesuai Dengan apa Yang disebutkan Eyang Sabtu Palon Yang juga Tercantum Dalam KKW Nirarta Prakerta Karya Empu Prapanca Yang Sabtu Palon Sudah menjelaskan Bahwa Ajarannya Itu adalah Ajaran Leluhur Dan Empu Prapanca Di Jaman Di Jaman Di Jaman Majapahit Saya Jadikan Referensi Ajaran Leluhur Di Jaman Majapahit Itu Untuk Spiritualitasnya Spiritualitas Itu Pertama Pertama Kali Untuk Menyelesaikan Masalah Pribadi Dulu Mau Masalah Ekonomi Mau Masalah Jodoh Mau Masalah Keharmonisan Rumah Tangga Mau Masalah Kegerabatan Dengan Masyarakat Sekitar Mau Masalah Kelancaran Relasi Hubungan Usaha Semuanya Itu Harus Selesai Dengan Spiritualitas Dulu Itu Yang Tertulis Di dalam Ajaran Ajaran Jaman Majapahit Ketika Semua Masalah Pribadi Itu Selesai Maka Sukma Ini Akan Menjadi Bersih Dan Berkilau Dan Ketika Sukma Ini Menjadi Bersih Dan Berkilau Urusan Diri Ini Sudah Penuh Selesai Maka Kilau Ini Akan Menyebar Ke Seluruh Masyarakat Membuat Masyarakat Di Sekitarnya Ini Menjadi Tertular Untuk Juga Ikut Selesai Masalah Spiritualnya Jika Beranjang Sana Dengan Orang Yang Belajar Spiritual Ini Kalau Ada Orang Yang Masalah Ekonominya Belum Selesai Kemudian Dia Menyebar Spiritualitas Rasanya Ya Perlu Dipertanyakan Karena Spiritualitas Itu Termasuk Juga Menyelesaikan Masalah Ekonomi Itu Tadi Orang Yang Secara Pribadi Masalah Ekonominya Belum Selesai Didatangi Orang Mbah Saya Ini Lagi Susah Di Perekonomiannya Terus Mbahnya Bilang Sama Saya Juga Lagi Susah Cari Uang Ya Lucu Terus Terus Orang Yang Susah Ini Disuruh Bayar Banyak Ini Hal Yang Harus Dihindari Ini Semuanya Itu Adalah Tipuan Tipuan Yang Merontokkan Bangsa Kita Untuk Bisa Mencapai Kejayaan Tidak Seperti Itu Spiritualitas Harus Selesai Dulu Dengan Menyelesaikan Masalah Kehidupan Dari Orang Yang Menyebarkan Spiritualitas Itu Jika Anda Merasa Bahwa Di Dalam Kehidupan Anda Masih Belum Selesai Masih Ada Ganjalan Selesaikan Dulu Dengan Spiritualitas Ayo Mari Kita Ngobrol Bersama Sama Ayo Mari Kita Berlatih Bersama Sama Dengan Semedi Dan Membaca Mantra Jika Nanti Anda Ternyata Spiritualitas Sudah Selesai Ya Mari Kita Bersama Sama Mari Bersama Sama Saya Menyebar Agama Budi Ini Untuk Kemajuan Bangsa Ini Jangan Anda Tidak Maju Masih Mengalami Masalah Lalu Ikut Ikutan Ngomong Nyebar Agama Budi Buang Waktu Sebaiknya Spiritualitas Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Anda Anda Ngomong Tentang Kejayaan Nusantara Tapi Anda Masih Berantem Sama Istri Anda Tiap Hari Anda Masih Kesulitan Cari Uang Ngomong Kejayaan Nusantara Jangan Itu yang Banyak Terjadi Dan Itu Sebenarnya Penyimpangan Penyimpangan Yang Justru Akan Di Eliminir Oleh Yang Sabdo Palun Ada Ada Gabah Den Interi Orang-orang Yang Semacam Itu Akan Terhapus Nantinya Di Muka Bumi Ini Lihat Sajalah Banyak Hal Yang Terjadi Demikian Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Dan Semoga Anda Semuanya Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Tidak Tidak